300 lebih petugas sensus penduduk akan direkrut Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendau pada April mendatang. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Rotendau, Dixon Baluk, kepada RRRI mengatakan tahun 2020 pemerintah secara nasional akan kembali melakukan pencacahan penduduk menggunakan metode sensus online yang telah berlangsung sejak awal Februari lalu dan akan diteruskan nanti pada Juli 2020 untuk menyisir kembali kebenaran data sekaligus mendata penduduk atau masyarakat yang tidak dapat mengisi data secara online. Dixon Baluk mengharapkan pada kondisi 31 Juli 2020 nanti, seluruh penduduk Kabupaten Rotendau 100% tercatat dan data ini penting sebagai perencanaan dan evaluasi pemerintah. Olehnya, masyarakat diharapkan memberikan data secara akurat dan terpercaya. Artinya karena ini sensus bahwa semua penduduk Rotendau harus tercatat. Jadi datanya hanya data kependukan, karena ini keperluan juga untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pemerintah. Kami berharap semua masyarakat berpartisipasi untuk memberikan datanya secara akurat dan terpercaya. Masyarakat agar proaktif mengisi data pada penyelenggaran sensus penduduk 2020 karena satu data secara nasional sangat membantu pemerintah menentukan arah dan kebijakan pembangunan secara nasional. Pengisian secara online, penduduk dapat mengakses data melalui sensus.dps.go.id Dari Beranda Sulatan NKRI, Gepi Hore Kemaking, RRI Sulatan Menempatan RRI mempersembahkan RRI Playgo RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia Dengan satu-satuhan Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan Voice of Indonesia Channel 5 RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Net Tonton apa yang Anda dengar RRI Online RRI 30 detik Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.